Intro Melanjutkan tentang Wirit pertama Yaitu antara terbitnya Fajar dengan Sampai terbitnya matahari Zikirnya dimulai Dari Bangun tidur Memakai pakaian Masuk kamar mandi Lalu sholat Sunat al-Fajar Dilanjut dengan doa Yang diajarkan oleh Rasulullah Kepada Ibn al-Abbas Dan lain-lain sebagainya Nah Kalau kita sholatnya itu di masjid Berangkat Dengan memiliki wudu Dikatakan oleh Rasul Salallahu alaihi wasalam Yang diruatkan oleh sahabat Anas bin Malik Siapa yang wudu Kemudian berangkat ke masjid Salat di masjid Perlangkah Satu kebaikan Untuknya Dihapus Satu keburukan darinya Dan kebaikan Sepuluh kali lipat Perlangkah Satu kebaikan Kebaikannya dilipat Gendakan Sampai sepuluh Dihapus Satu Keburukan Darinya Ketika ia sholat Kemudian Pulang Dari masjid Keluar dari masjid Ketika terbitnya matahari Kutibalahu Biku li sya'ratin Fi jasa dihi Hasana Dicatat Untuknya Dengan Setiap rambut Dijasadnya Yang kumisnya dicukur Habis Ya berarti gak kehitung Tapi yang ditipisi Kehitung Apalagi yang jengkotnya dicukur Gak kehitung Karena dicatat Dari setiap rambut Yang ada di jasadnya Kepala Alis Hidup Kumis Brewok Jengkot Bulu tangan Bulu kaki Dan yang lain Sebagainya Perambut Satu kebaikan Ini kalau apa Kalau sholat Kemudian baru keluar Dari masjid Atau dari tempat itu Terbitnya Matah Matahari Makanya untung Tadi sholat itu Adhani Waktu ke Madinah Madinah Banjir Dicatat Dicatat perambut Satu kebaikan Wan kolaba bihajatin Mabruroh Dan menjadi Haji Yang diterima Haji yang Mabruroh Sudah Catat Satu Rambutnya Satu kebaikan Kemudian Dirubah Menjadi Haji Yang Mabruroh Nah Sebagaimana Kita ketahui Haji Yang Mabruroh Itu tidak ada Balasan yang Pantas Untuknya Kecuali Surga Itu Cuma Salat subuh Salat subuh Duduk Di masjid Beribadah Dengan Segala macam Bentuknya Kemudian Terbitnya Matahari Ia keluar Sudah Mendapatkan Kemuliaan Tersebut Tapi Kalau Dia Solat Sebelum Keluar Fa'injala Sahat Tayarka Kalau Dia Tidak Keluar Kecuali Setelah Solat Isrok Atau Duhah Kutibalahu Bikuli Rok Atin Alfa Alfi Hasanah Dicatat Untuknya Setiap Rokaat Satu juta Kebaikan Setiap Rokaat Satu juta Kebaikan Berarti Kalau dua Rokaat Dia melakukannya Dia mendapatkan Dua juta Kebaikan Masjid Masjid Atau Maka Dia akan Mendapatkan Pahala Yang Sama Tapi Bukan Haji Melainkan Umroh Karena Itu Adatnya Para Salaf Kebiasa Para Salaf Itu Masjid Sebelum Terbitnya Fajar Bukan Saat Adhan Apalagi Jauh Dari Itu Alasannya Pancet Pancet Tidak pernah Berubah Alasannya Kesel Kapan Alasannya Ganti Senganyar Karena Itu Diriwayatkan Ada Seseorang Dari Tabi'in Seseorang Dari Tabi'in Ini Berkata Aku Masjid Sebelum Terbitnya Fajar Didahului Sahabat Abu Hureyrah Ini Tabi'in Masjid Sebelum Terbitnya Fajar Sudah Kedahulan Abu Hureyrah Fakala Maka Ditanya Ya Abna Akhi Wahai Putranya Saudaraku Untuk Apa Kamu Keluar Ke Masjid Dari Rumah Keluar Dari Rumah Kesini Di Jam Ini Di Saat Ini Katanya Bu Hureyrah Yang Tanya Kepada Tabi'in Tadi Fagultu Dijawab Untuk Solat Subuh Kenapa Kamu keluar Jam Segini Ini Belum Terbitnya Fajar Kenapa Ya Untuk Solat Subuh Katanya Bu Hureyrah Abshir Bagus Kabar Gembira Untukmu Kenapa Katanya Abu Hureyrah Kami Menganggap Para Sahabat Kami Dahulu Menganggap Keluarnya Kita Dan Duduknya Kita Di Masjid Di Jam Seperti Ini Itu Seperti Kedudukan Perang Di Jalan Allah Atau Perang Bersama Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Pahalannya Besar Jihad Visabirillah Cuma Keluar Apa Sebelum Terbitnya Fajar Ke Masjid Untuk Salat Subuh Dianggap Oleh Para Sahabat Keluar Seperti Keluar Berjihad Di Jalan Allah Atau Keluar Berperang Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena itu Diperantahkan Memang kita Duduk Sampai Dengan Terbitnya Mata Ari Tapi kalau Sendirian Kan Nggak Mungkin Misalkan Nggak Iwis Karena Kita Bukan Orang Yang Tipe Ibadah Sendiri Yang Bisa Kemudian Istiqomah Kita Ini Masih Tipenya Bareng Bareng Rombongan Nah Diantara Tujuan Dibuatnya Darusan Itu Supaya Bareng Bareng Memakmurkan Waktu Yang Mulia Kalau Sendirian Di rumah Nggak Mungkin Wis Ake Balik Turun Turun Balik Sak KB Karena Itu Kita Bareng Bareng Untuk Terbiasa Walaupun Nanti Misalnya Sudah Nggak Mampu Keluar Karena Sakit Sakit Karena Sudah Lanjut Usia Nggak Kuat Kita Mendapatkan Bahalah Tetap Itu Yang Dianjurkan Oleh Rasul Sehingga Nabi Mengatakan Apa Katanya Rasulullah Aku Duduk Berzikir Kepada Allah Di Satu Tempat Duduk Dari Salat Subuh Sampai Terbit Matahari Itu Lebih Aku Cintai Daripada Memerdekakan Empat Budha Empat Budha Anggap Satu Budha Sepuluh Juta Berarti Empat Puluh Juta Masih Lebih Baik Lebih Dicintai Oleh Rasulullah Duduk Antara Salat Subuh Dengan Terbit Matahari Daripada Bersedekah Empat Puluh Juta Itu Kalau Kita Hargai Sepuluh Juta Dan Nabi Nabi Memang Tidak Pernah Keluar Setelah Salat Subuh Kecuali Sampai Terbitnya Matah Matahari Dan Itu Perantahnya Rasulullah Di Sebagian Riwayat Yang Lain Sebagian Riwayat Yang Lain Dikatakan Oleh Rasulullah Man Salal Gadata Fi Jama'atin Thumma Ka'adayat Kurulah Hatta Tatlu Ashamas Thumma Salal Rak'atin Kanat Lahu Ka'ajri Hajjah Wa Umrah Tamah 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 Barang Siapa Yang Salat Subuh Berjama'ah Kemudian Duduk Berzikir Kepada Allah S.W.T. Sampai Terbit Terbitnya Matahari Lalu Salat Dua Raka'at Maka Untuknya Pahala Haji Dan Umrah Sempurna 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 Nah Terus Apa yang Dilakukan Antara Terbitnya Fajar Sampai Terbitnya Matahari Berada Di tempat Berzikir Kepada Allah Memakmurkan Waktu Yang Mulia Itu Apa Dikatakan Al-Imam Ghazali Ada Empat Macem Ad-Iyatun Wa Azkarun Wa Kira'atu Quranin Wa Tafakurun Doa Zikir Membaca Al-Quran Dan Dan Bertafakkur Ini Empat Hal Yang Dianjurkan Untuk Dilakukan Antara Solat Subuh Sampai Terbitnya Matah Hari Nanti Agar Disitu Yang Disebutkan Tentang Doa Al-Quran 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 Terima kasih 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 Terima kasih